Baik, selamat jumpa kembali di Berbagi Matematika Hari ini akan kita bicarakan tentang tes potensi skolastik kuantitatif Oke, seperti biasa langsung aja kita hasil dari setengah tambah sepertiga Pangkat minus dua adalah Jadi caranya adalah kita jumlahkan dulu ini Yang di dalam kurung ini Ya, berarti sama dengan lima per enam pangkat minus dua Kita buat ke per enam jadi tiga kali satu tambah dua kali satu lima per enam Lalu kita putar Tetapi pangkatnya jadi positif Berarti enam pangkat dua tiga puluh enam Lima pangkat dua puluh lima berarti jawabnya adalah C Selanjutnya Jika A merupakan penyelesaian dari empat pangkat dua kurang X sama dengan delapan Maka nilai dari dua A kurang satu yang ditanya Jadi kita cari bahwa Kalau dia bersamaan eksponen berarti yang di kiri dan kanan harus sama-sama memiliki basis yang sama Nah, basisnya yang bisa kita lihat adalah dua ya Berarti dua pangkat dua kali dua kurang X sama dengan dua pangkat tiga Karena basisnya udah sama maka pangkatnya sama Jadi yang empat kurang dua X sama dengan tiga Kalau ini pindah ke sana jadi dua X Kalau ini pindah jadi empat kurang tiga satu berarti X nya setengah Berarti dua kali setengah yang ditanya tadi dua A kurang satu ya Berarti dua kali setengah sama dengan satu kurang satu sama dengan nol Berarti jawabnya B Kemudian persamaan sumbu simetri dari Y sama dengan tiga X kuadrat kurang lima X tambah dua adalah Jadi kita tahu sumbu simetri rumusnya adalah min B berdua A A nya sama dengan tiga B nya minus lima Jadi minus minus lima berdua kali tiga sama dengan lima ber enam Berarti jawabnya adalah C Selanjutnya Titik A 5,6 ditranspor Ditranslasi oleh lima tiga Selanjutnya dilanjutkan Translasi min tiga min dua Bayangan A adalah Jadi kalau translasi itu Caranya yang dijumlahkan aja Jadi mudah dia ya Jadi rumusnya ada ini Berarti lima enam Tambah lima tiga Tambah min tiga min dua Kita jumlahkan aja yang seletak Lima tambah lima Tambah minus tiga tujuh Enam tambah tiga Sembilan tambah minus dua tujuh Berarti tujuh tujuh Jawabnya D Kemudian Titik N 3,8 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X Menghasilkan bayangan berapa Jadi rumusnya itu adalah Kalau N X,Y dicerminkan terhadap Y sama dengan X Maka N aksen sadar sama dengan Y,X Berarti 3,8 X,Y Berarti 3,8 menjadi 8,3 Berarti jawabnya C Selanjutnya Suku ke tujuh dari barisan 3,4,7,11,18 adalah Suku ke tujuh Jadi gampang aja sebenarnya ini Caranya adalah 3 tambah 4,7 4 tambah 7,11 7 tambah 11,18 11 tambah 18,29 18 tambah 29,47 Jadi yang ditanyakan adalah Suku ke tujuh ini Pertama kedua 3,4,5 1,2,3,4,5,6,7 ya Berarti jawabnya adalah D Kemudian Suku ke tujuh dan ke tujuh Suatu barisan geometri adalah 6 dan 192 Rasio barisan tersebut adalah Jadi kita akan tahu bahwa Pada barisan geometri UN sama dengan AR pangkat N kurang 1 Jadi ini dia UN sama dengan AR pangkat N kurang 1 Jadi kalau tujuh Berarti Nnya diganti dengan tujuh Berarti AR pangkat 6 Sama dengan 192 Kalau U2 itu Sama dengan AR Karena Nnya 2 ya Berarti 6 Cara mudahnya itu adalah Bagi aja yang U7 dibagi U2 Berarti R pangkat 5 Asalnya ya 192 dibagi 32 Dibagi 6 Sama dengan 32 32 itu sama dengan 2 pangkat 5 Berarti R nya sama dengan 2 Berarti jawabnya adalah A Selanjutnya Seorang atlet Berlarat menelilingi taman Berbentuk belakit opat Sebanyak 60 kali Jika panjang diagonal Taman Masing-masing 16 dan 30 Darat Darat Yang itu Atlet adalah berapa Jadi harus kita cari dulu Panjang sisi dari Belakit opat tersebut Nah jadi Kalau AC nya itu Sama dengan 16 Berarti Ini OA OC Itu sama dengan 8 Ini Berpotongan Saling membagi 2 Tidak lurus Itu Syarat pada Belakit opat Jadi ini tadi BD 30 Berarti Dibagi 2 15 Jadi berarti BC dapat dicari Sama dengan 15 Kuadrat Kurang Eh Tambah 8 Kuadrat Berarti Hasilnya 17 Jadi jarak tempuhnya itu Karena katanya 60 kali keliling Berarti 60 Dali 4 Kali 17 Berarti 4,8 Kilometer Berarti jawabnya Adalah D Selanjutnya Jika A B A banding B Sama dengan 5 Berbanding 6 Dan B banding C Sama dengan 3 Berbanding 4 Maka A banding C Sama dengan berapa Jadi cara mudahnya Begini Jadi kita buat aja 5 kali 3 Berbanding 6 kali 4 Ya Caranya begitu Jadi berarti Kalau sama-sama Dibagi 3 Ini berarti 5 Berbanding Aduh 2 kali 4 8 Berarti 5 banding 8 Jawabnya 2 2 2 Katakan Ini D Sama dengan Kalau ini X1 Y1 X2 Y2 Maka X1 Kurang X2 Kuadrat Tambah Y1 Kurang Y2 Kuadrat Berarti X Kurang 4 Ditambah 2 Kurang 5 Nah Nah Berarti Kalau kita Kuadratkan Kiri Kanan Supaya Akarnya Ini Hilang Jadi 5 Pangkat 2 25 Ini Langsung Aja Kita Uraikan Ini X Kuadrat Kurang 8 X Tambah 16 2 Kurang 5 Min 3 Pangkat 29 Nah Kalau kita Pindahkan Ke kanan Semua Berarti 16 Tambah 9 25 Kalau ini Pindah Jadi Kurang 25 Berarti 0 Berarti Tinggal X Kuadrat Kurang 8 X Sama Dengan 0 Berarti Kita Faktorkan Ini Menjadi X Kali X Kuadrat 8 Sama Dengan 0 Berarti X Sama Dengan 0 Atau X Sama Dengan 8 Jadi Itu Cara Untuk Mencari Jarak Antara 2 Titik Jadi Jawabnya Adalah D Oke Itu Aja Dulu Untuk Pertemuan Kita Hari Ini Tetap Semangat Sampai Anda Lulus PTN Itu Aja Dulu Saya Sampai Di Sampai Jumpa Di Pertemuan Berikutnya